Kita akan masuk dalam tema kita bulan ini adalah The Power of the Spirit Tema yang mungkin secara umum sudah Yosi sampaikan Tema bulanan kita tetapi saya akan membahas dari sisi yang lain Tema The Power of the Holy Spirit Atau The Power of the Spirit Mari kita baca ayatnya Tolong next slide Ayatnya dalam Roma 8 ayat 13 sampai ke 18 Tapi saya akan baca dua ayat dulu Lalu selanjutnya ayat yang berikutnya kita akan baca belakangan Yuk kita baca sama-sama Dua, tiga Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah Saudara perhatikan dengan jelas setiap kata disini Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Maka kamu akan hidup Disini saya simpulkan Berarti wal suratan ini ditujukan oleh Paulus kepada sidang jemaatnya di Roma Dan saya mau berkata begini Bahwa kalaupun kita sudah kenal Tuhan Kita sudah jadi anak Tuhan Sudah dilahirkan kembali oleh roh Tetapi masih ada possibility Masih ada kemungkinan Masih ada kemampuan Untuk anak-anak yang mengaku dirinya Anak Tuhan Masih hidup di dalam dagingnya Masih hidup di dalam kuasa kemanusiaannya Sehingga Paulus berkata begini Jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Meskipun kita sudah punya Tuhan di dalam diri kita Tetapi kalau kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan Lama-kelamaan roh Tuhan yang ada di dalam diri kita Akan menjadi padam Roh kamu Tetapi jika roh Jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Maka kamu akan hidup Yang kedua disini dikatakan Kita diberikan roh pada waktu kita pertobatan Adalah untuk roh itu Memimpin kita Mematikan perbuatan daging Jadi dengan roh yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita Maka ada desire Ada keinginan untuk belajar firman Ada keinginan untuk mengenal Tuhan lebih jauh Dan roh itu membangkitkan dalam diri kita Satu desire Untuk mengenal Tuhan lebih jauh lewat hubungan intim dengan dia Lewat rohnya Nah dengan kemampuan roh yang Tuhan berikan kepada kita Maka kita harus hidup Saudara sampai sini bisa mengikuti saya Jadi anak-anak Tuhan harus hidup dipimpin oleh roh Sehingga ayat yang ke-14 dikatakan semua orang Semua orang disini bukan orang tidak percaya Tapi semua orang disini adalah semua orang percaya Kepada Tuhan yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah Perhatikan semua orang yang dipimpin oleh roh Berarti semuanya Bukan semua orang yang dipimpin oleh roh Bukan semua orang yang dipimpin oleh roh Adalah anak-anak Allah Nah kata anak disini Salah terjemahan Karena bahasa aslinya Tolong next slide Bahasa aslinya Kata anak adalah Huios Huios dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani Adalah putra Atau anak yang sudah bertumbuh menjadi dewasa Menjadi sans Dan bukan cuma sembarang sans Tapi sans yang sudah punya hak Untuk mendapat warisan Jadi anak ada banyak Kalau anak itu adalah kata general untuk keturunan Baby anak Balita anak Teenager anak Dewasa Sampai saya sudah ubanan pun Saya bisa disebut anak Kalau saya masih punya papa mama Betul gak? Jadi bahasa Indonesia terlalu general Yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah Tetapi di dalam bahasa Inggris Dikatakan jelas sekali dalam bahasa aslinya Bahwa anak Allah adalah Huios Greek Putra yang sudah dewasa Nah tanda dia sudah dewasa Tanda dia sudah menjadi seorang putra Adalah yang dipimpin oleh roh Nah kata dipimpin Saudara bisa gak dipimpin Kalau saudara tidak mau disiplin Saudara bisa gak dipimpin Kalau saudara istilah bahasa Jerman saya Karpe dewe Tau karpe dewe? Apa tuh karpe dewe? Semaunya sendiri Ke gereja pada waktu luang Pelayanan pada waktu sempat Kalau gak ke gereja ya gak apa-apa Masih ada hari lain Dan lain sebagainya Jadi orang-orang yang seperti itu Mereka anak Tuhan Mungkin masih Baby Baby coba kalau mau Disuruh kerja Yang nyuruh kerja yang salah Betul gak? Baby kamu gak boleh nangis Jangan disitu Ayo pindah Yang nyuruh salah gak? Salah Nah makanya di gereja kita Tidak mungkin kita memberikan pelayanan Kepada anak-anak Tuhan Yang masih baby Mereka tidak punya kemampuan untuk melayani Mereka harus dilayani Harus dinurture Diberikan makanan Didewasakan Dibiarkan bertumbuh Dan yang bisa membuat Anda bertumbuh Adalah roh di dalam diri Anda Kalau Anda membiarkan Makanan rohani Firman dan roh kudus berkarya Di dalam dirimu Maka Anda bisa bertumbuh Orang yang sehat Dengar baik-baik Orang yang sehat Yang gizinya sempurna Tidak perlu minum vitamin Untuk bertumbuh Tidak perlu dirangsang Untuk bertumbuh Tidak perlu dipaksa Untuk bertumbuh Tidak perlu disuruh-suruh Ayo bertumbuh Ayo bertumbuh Ayo ke gereja Tidak Orang yang normal Yang punya roh Yang di dalam Tuhan Yang diberi makanan Oleh Tuhan Dengan vitamin yang sempurna Dengan gizi yang sempurna Mineral yang sempurna Maka dia dengan Suka hati Baca kitab Dengan gairah Karena itu makanan Ada banyak orang Tidak bergairah makan Tandanya dia Sakit Saya paling sederhana Karena saya suka makan Kalau saya masih suka makan Itu tandanya Walaupun saya lagi sakit Saya masih oke Tapi kalau saya sudah Tidak ingin makan Itu tandanya sakit saya Sudah mulai serius Saya kalau sebelah kiri Kanan saudara Sama dengar Kalau kamu sudah Tidak suka dengar firman Tidak suka baca firman Tuhan Sakitmu serius Sakitmu serius Ada banyak orang berkata Saya cinta Tuhan Tapi saya males Baca kitab Serius Itu sakit Saya cinta Tuhan Tapi saya tidak suka Ke gereja Itu sakit Saya cinta Tuhan Tapi saya tidak bisa Pelayanan Itu sakit Waktu Anda cinta Tuhan Dan firman Tuhan Tunggu di dalam diri Anda Anda dipimpin oleh firman Dan roh Maka Anda dipersiapkan Untuk menjadi Ahli waris Ahli warisnya Tuhan Tanda bahwa Anda Menjadi dewasa Adalah Anda dipimpin Katakan dipimpin Bukan memimpin Bukan memimpin Nanggap gak Banyak kali kita Memimpin Tuhan Berdoa Tuhan Tolong aku cinta sama dia Jadikan dia istriku Memimpin Tuhan Bukan tanya sama Tuhan Tuhan Dia kah calon istriku Tidak Kita seringnya bukan bertanya Kepada Tuhan Tetapi meminta Kepada Tuhan Untuk menjadikan Apa yang kita minta Menjadi kenyataan Dan kalau belum dijawab Puasa Kalau belum dijawab lagi Bergumul Berdoa puasa Terus Itu Kristen teroris Saudara Tanda engkau Bertumbuh Secara roh Engkau Bisa dipimpin Bukan cuma bisa Rela dipimpin Dengan seginap hati Menyerahkan tongkat Kepemimpinan Pimpinlah aku Pimpinlah aku Aku gak bisa Aku gak bisa Pimpin Itulah tanda Bahwa anda Sudah Menjadi Wios Contoh Kalau anda masih Tingkatan pertumbuhan Itu baby Napion Yang kedua Untuk anak-anak Yang baru bisa berjalan Itu Pai Dion Itu diambil dari istilah Yunani Catur Catur yang bisa melangkah Satu apa namanya Pion Itu Pai Dion Terus yang kedua Yang ketiga Mulai remaja Itu namanya Teknon Teknon ini yang Kalau saya prasetin Menjadi tengil Tengil Sok tau Sok dewasa Mama jangan atur hidupku Aku udah gede Itu berarti teknon itu Pendeta jangan atur hidupku Aku tau kok Itu teknon Dia sudah merasa dewasa Padahal belum dewasa Kalau seperti Edi Suki Sudah dewasa Sungguhan Dia gak berkata Kepada orang sekitarnya Gue ini udah dewasa Kalau kita masih ngomong Gue dewasa Berarti lo belum dewasa Betul gak Masih minta pengakuan Orang lain Ini teknon Dan paling susah Sebetulnya Ngatur teknon ini Karena keminter Sok tau Padahal belum tau Ngatur baby Bukannya susah Repot Capek Ngek disitu Makan disitu Nangis disitu Nah ini ngatur baby Ngatur balita Lebih capek Secara fisik Kenapa Nanti dia takut Ada gedebuk Jatuh Gak ada yang bangunin Kita mesti jagain Kemana-mana Saudara Tapi yang paling capek Fisik adalah dua ini Yang mengatur teknon Itu Capek mental Disana sini banyak Disini gak ada Disana sini banyak Disini gak ada Teknon Dikit-dikit tersinggung Gak ke gereja Males Semua gak cocok Disini gak ada Disini semua Sudah menjadi Huwios Huwiosnya Tuhan Haleluya Amen Nah Implication Daripada kata Huwios Adalah To bring Dipimpin Adalah kata Yunaninya Adalah Ago Greek To lead Nah Tuhan akan sangat Ingin Supaya kita bisa Menyerah dengan Sukarela Untuk tidak dipaksa Tidak divorce Untuk menyerah Paksa Paksa Dengan By force Tetapi Tuhan Mau Kalau kita sudah Rewasa I Surrender Aku menyerahkan semuanya Waktu Tuhan Menciptakan manusia Menciptakan manusia Kenapa tidak Melalui fase Baby Kita tahu persis Waktu Adam Diciptakan Wujudnya sudah Dewasa Tidak melalui Baby dulu Tuhan bisa kan Menciptakan Membentuk Baby Masa Tuhan gak bisa sih Tuhan bisa Tapi kenapa Pertanyaannya Tuhan Menciptakan Adam Dalam betuk Manusia yang Dewasa Begitu Diberikan Nafas Tuhan Maka Adam Sudah menjadi Manusia Man Sudah menjadi Huios Tidak Tidak Melalui Fase Baby Apa Baby itu Apa tadi Bukan Nepion Nepion itu Hasilnya kata Nepi Makanya Baby selalu Pake Nepi Nepion Kedua Paidion Ketiga Teknon Kempat Baru Huios Jadi Tidak Melalui Nepion Tidak Melalui Paidion Tidak Melalui Teknon Tiba-tiba Langsung Menjadi Huios Because God Wants You And Me As A Man As A Son As Huios As Sebagai Putra-putra Yang siap Untuk Diberikan Rohnya Dan Memerintah Di atas Manusia Dan Di atas Yang lain Muka Bumi Itulah Kehendak Tuhan Sejak Awal Penciptaan Tuhan Membentuk Ada Manusia Dewasa Dengar Baik-baik Ini Kepercayaan Saya Ini What I Trust What I Believe Nantipun Di sorga Sudara Tidak Melihat Rambut Saya Putih Gendut Seperti Ini Sudah Tua Peot Sudara Akan Melihat Saya Kembali Pada Waktu Saya Baru Pertama Kali Kemari Yaitu Waktu Usia 25 Sampai 30 Tahun Karena Saya Percaya Masmur Berkata Bahwa Perjalanan Umat Manusia Seperti Fajar Sampai Rembang Tengah Hari Titik Kulminasi Adalah Tengah Hari Itu Juga Menyebabkan Kenapa Adam Diciptakan Pada Waktu Puncak Kejayaannya Dan Yesus Juga Pada Waktu Puncak Kejayaannya Yusuf Juga Pada Waktu Puncak Kejayaannya Semua Orang Yang Dipimpin Oleh Arah Maksimal Puncak Pada Kejayaannya Pak Robot Nanti Ketemu Saya Di Surga Dalam Bukan Seperti Sekarang Tapi Udah Belia Yang 32 55 Tahun Saya Percaya Itu Sudara Boleh Tolak Itu Karena Itu Bahwa Itu Yang Terjadi Itu Juga Sebabnya Kenapa Yesus Hanya Capai 30 Tahun Dan Tiga Tahun Memerintah Di atas Muka Bumi Dan Dia Masuk Ke Sorga Itu Suatu Gambaran Puncak Kejayaan Manusia Dalam Usia Adalah 25 Sampai 30 Tahun Betul Enggak Nah Kembali Adam Pada Waktu Adam Diciptakan Adam Diberikan Hembusan Nafas Dan Itu Bukan Cuma Sekedar Nafas Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Nafas Katakan Nafas Nah Indonesia Nafas Dekat Tetangga Sudah Tau Kenapa Tetangga Karena Indonesia Terpengaruh Oleh Bahasa Arab Nafas Itu Adalah Arabic Nafas Bahasa Aslinya Breathe Embusan Tetapi Nafah Adalah Bahasa Ibrani Nah Bahasa Arab Dan Bahasa Ibrani Adalah Satu Rumpun Dari Bahasa Aram Aram Sudah Nonton Passion Of The Christ Itu Bahasa Aram Dan Itulah Induknya Terpecah Menjadi Arab Dan Hebrew Maka Banyak Perkataan Dalam Bahasa Arab Dan Dalam Bahasa Hebrew Sama Contoh Barokah Barokah Apa Come on Ada orang gak Berkat Susah amat Nyebut Berkat Halal Halal Itu Arab Dalam Hebrew Bukan Halam Bukan Haram Bukan Halal Tapi Apa Kosher Beda Jauh Kosher Halal Nah Itu Satu Contoh Tapi Kita Lihat Nafas Bread Artinya To puff In various Applications Literally To inflate Coba Tiup Tanggamu Tiup Tiup Tapi Make sure Sudah sikat gigi Make sure Sudah sikat gigi Itu Napah Itulah Nafas Itulah Exhale Bukan Inhale Inhale Adalah Tarik Nafas Exhale Mengembuskan Jadi Waktu Tuhan Menciptakan Manusia Ada Di dalam Programnya Di dalam Otaknya Dia mau Manusia Diciptakan Dari tanah Lihat ini Dikuasai Oleh Roh Oleh Ruah Yang Dia Taruh Di dalam Diri Anda Sehingga Adam Bukan Cuma Sekedar Hidup Sama Dengan Binatang Tetapi Adam Punya Channel Komunikasi Dengan Tuhan Next slide Setelah Manusia Pertama Diciptakan Menurut Sudara Perhatikan Manusia Pertama Diciptakan Menurut Citra Dan Gambar Allah Itu dalam Bahasa Indonesia Tetapi Dalam Bahasa ini Dikatakan God Makes Man According To His Image And Likeness Image Adalah Powerful Otoritas Kemampuan Daripada Dirinya Sendiri Jadi Kemampuan Tuhan Diberikan Kepada Manusia Likeness Adalah Gambar Lalu Diberikan Napah Atau Rohnya Sehingga Kita bisa Berfungsi Seperti Rencana Tuhan Sudara Sukanya Tel TV Sudara Pegang Handphone Nah Pada Pada Sudara Turn On Your Handphone Maka Anda Akan Tersambung Terkonek Dengan Provider Anda Kalau Anda Pakai Vodafone Vodafone Yang memancarkan Maka Anda Terkonek Dengan Vodafone Kemanapun Anda Pergi Anda Terdeteksi Dengan Vodafone Ayo Ngerti Nah Inilah Gunanya Waktu Tuhan Memberikan Roh Kepadamu Maka Roh Yang Ada Di Dalam Diri Anda Atau Dalam Diri Adam Terkonek Dengan Rohnya Tuhan Bukan Cuman Roh Yang Terkonek Tetapi Karena Rencana Tuhan Begitu Sempurna Maka Penampilan Adam Kemampuan Adam Secara Fisik Secara Mental Pun Tuhan Sudah Berikan Sesuai Dengan Image Dan Apa Rupa Image Dan Rupanya Tuhan Jadi Semua Punya Rencana Binatang Tidak Disesuaikan Dengan Image Tuhan Kita Diciptakan Punya Image Tuhan Punya Rupanya Tuhan Diberi rohnya Tuhan Supaya Kita Terkoneks Dengan Tuhan Channel Kerajaan Kerajaan Sorga 24 Tuhan Eh 24 Tuhan 24 Hari 24 24 jam Dalam Sehari 7 Hari Dalam Seminggu 365 Hari Dalam Setahun Tidak Pernah Konslat Tidak Pernah Turn off Tidak Pernah Kayak Kayak Handphone Perlu Di Restart Kebetulan Kemarin Malam Tiba-tiba Voxel Saya Ngadat Gak Bisa Hidup Saya Coba Coba Sel Sel Gak Bisa Hidup Lalu Saya Ingat Beberapa Orang Berkata Itulah Digital Om Kadang-kadang Dia Perlu Restart Matiin Dulu Saya Matiin Semaleman Besok Pagi Seton On Hidup Lagi Tapi Channel Kerajaan Sorga Tidak Pernah Demikian Channel Kerajaan Sorga Tidak Pernah Lelah Untuk Di Restart Tidak Pernah Kena Jam Tidak Pernah Satu Lagi Istilahnya Sekarang Hang 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 Enggak 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 Apa Namanya Kalau Dinaikkan Ke Atas Di Upgrade Upgrade Betul Betul Apa Apa Programnya Perlu Di Upgrade Betul Update Programnya Perlu Di Update Perlu Di Upgrade Tidak Karena Kalau Roh Tuhan Ada Dan Anda Biarkan Bertumbu Dan Memimpin Anda Maka Anda Automatically Update Karena Semua Yang Baru Yang Tuhan Pancarkan Akan Diterima Oleh Roh Anda Dan Pada Waktu Diterima Oleh Roh Anda Itu Akan Disalurkan Kepada Pikiran Mu Dan Akan Termanifestasi Dalam Tubuh Mu Sayangnya Alkitab Pun Berkata Tidak Semua Anak-anak Tuhan Melakukan Ini Karena Banyak Anak Tuhan Yang Hidupnya Tidak Dipimpin Oleh Channel Rohnya Tuhan Tetapi Masih Di Dalam Emosi Daging Cara Berpikirnya Yang Dia Suka Yang Penting Dia Mau Dia Suka Dia Lakukan Kalau Dia Tidak Mau Dia Tidak Lakukan Kalau Tidak 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 Ayat Kejah 1 27 28 Setelah Tuhan Menciptakan Menurut Pola Dan Gambar Allah Dimbuskan Nafas Dibikan Roh Maka Inilah Tujuan Tuhan Maka Allah Menciptakan Manusia Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Allah Memberkati Mereka Perhatikan Allah Memberkati Mereka Jadi Setelah Diciptakan Menurut Citra Dan Gambarnya Allah Dan Diberikan Nafas Allah Maka Tuhan Memberkati Mereka Waduh Lengkah Banget Mereka Dengar Anak-anak Tuhan Bukan Karena Anda Berbuat Sesuatu Anda Diberkati Adam Belum Buat Apa-apa Sudah Diberkati Tetapi Kenapa Adam Diberkati Karena Tuhan Punya Rencana Untuk Membuat Adam Berkuasa Di Bumi Dengan Kekuasaan Sorga Tanpa Berkat Tuhan Tanpa Roh Tuhan Berkarya Dan Berkat Tuhan Yang Memampukan Adam Maka Adam Tidak Bisa Berfungsi Dengan Minta Berkat Untuk Anda Kaya Jangan Minta Berkat Untuk Anda Jadi Hebat Jangan Minta Berkat Untuk Anda Menjadi Superior Tapi Anda Akan Berjalan Dalam Pimpinan Roh Maka Berkat Otomatis Akan Mengalir Dalam Diri Anda Dan Sebelum Anda Melakukan Sesuatu Tuhan Sudah Berfirman Dan Tuhan Memerintah Allah Memberkati Mereka Lalu Allah Berfirman Kepada Mereka Beranak Cuculah Nah Kemampuan Untuk Punya Anak Dan Cucu Adalah Juga Berkat Tuhan Lagi-lagi Terjemahannya Enggak Pas Sebetulnya Tetapi Enggak Apa-apa Kita Ambil Aja Beranak Cuculah Dan Bertambah Banyak Beranak Cucu Bertambah Banyak Sama Enggak Sama Enggak Sama Seharusnya Dalam Bahasa Dikatakan Be Fruitful Be Multiply Ini Dua Hal Yang Berbeda Be Anda Sebagai Pohon Fruitful Menghasilkan Buah Yang Terbaik Kalau Anda Sebagai Manusia Anda Menghasilkan Karya Terbaik Dan Karya Terbaik Adalah Masterpiece Dan Jangan Mau Dibodohi Oleh Manusia Manusia Membuat Definisi Masterpiece Cuma Sekali Dalam Seumur Hidup Kita Saya Mau Berkata Bohong David Masterpiece Tuhan Pak Joe Masterpiece Tuhan Ibnu Masterpiece Tuhan Saya Masterpiece Tuhan Ada Berapa Masterpiece Tuhan Ada Berapa Sebanyak Jumlah Manusia Berarti Masterpiece Tuhan Ada Berapa Sekarang Berapa Lima Bilion Tujuh Bilion Jadi Bukan Cuma Satu Manusia Yang Membuat Definisi Katanya Kalau Masterpiece Cuma Satu Seumur Hidup Itu Manusia Dan Sayangnya Manusia Juga Membatasi Bahwa Masterpiece Hanya Akan Ternyiri Pada Waktu Penciptanya Sudah Mati Nah Loh Dari Mana Mereka Buat Seperti Itu Cara Berfikir Manusia Makanya Kita Jangan Pernah Mau Ikut Dengan Cara Berfikir Manusia Tapi Tapi Ikutlah Cara Berfikir Tuhan Be Fruitful Menghasilkan Karya Terbaik Selama Anda Masih Hidup Dan Anda Diciptakan Menurut Tuhan Anda Dipimpin Oleh Roh Anda Diberkati Oleh Tuhan Listen Carefully Anda Punya Kemampuan Untuk Menghasilkan Karya Terbaik Dalam Setiap Season Kehidupan Kok Gak ada Amin Kok Gak ada Yang Bergairah Saya Exciting Banget Walaupun Saya sudah Umur 60 Saya Masih Akan Menghasilkan Karya Terbaik Amin Terbaik Dalam Usia Anda Terbaik Dalam Kedewasaan Anda Terbaik Dalam Batasan Kemampuan Anda Yang Tuhan Berikan Kepada Anda Dan Jangan Menyerah Orang Orang Tua Yang Disini Umur 60 Jangan Baru 60 Aku Mau Pensiun Saya Bukan Menghancurkan Anda Seperti Ligna Kalau Sudah Duduk Lupa Berdiri Ngerti Nggak Maksud saya Banyak Orang Kalau Sudah Berkuasa Dia Lupa Turun Karena Keenakan Sampai Mati Itu Bangkunya Didudukin Terus Bahkan Kalau Perlu Jabatannya Dibawa Ke Kuburan Supaya Nggak Ada Orang Lagi Nanti Bisa Gantikan Dia Itulah Indonesia Tapi Tidak Demikian Dengan Tuhan Dipimpin Oleh Roh Adalah Salah Satu Karya Terbaik Anda Muncul Dalam Setiap Saat Dan Kalau Bicara Soal Roh Bukan Cuma Pengertian Bahasa Roh Sakukurata Bukan Bukan Tetapi Bahasa Roh Itu Adalah Merupakan Salah Satu Manifestasinya Dan Masih Banyak Manifestasi Tuhan Yang Lain Nah Kita Lihat Allah Memberkati Mereka Dan Untuk Bertama Banyak Penuhilah Bumi Bukan Penuhilah Bumi Dengan Anakmu Saja Tapi Penuhilah Bumi Dengan Karya Terbaik Halo Kalau Engkau Memenuhi Bumi Dengan Karya Terbaik Kalau Engkau Memenuhi Bumi Dengan Orang-orang Jenis Dengan Engkau Maka Apa Yang terjadi Engkau akan Top Markotop Kata Orang Jogja Markotop Top 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 Di atas Top Bukan Top Tua Ompong Pewat Tapi Top Benar-benar Top Menjadi Orang Yang Top Bukan Karena Sombong Tapi Sudah Dengan Baik-baik Tuhan Sendiri Berjanji Kepada Abraham Kepada Musa Kepada Joshua Kepada Kaleb Kepada Siapapun Yang berkata Bahwa Kalau Engkau Hidup Menurut Ketetapanku Maka Kebesaran Kemasuran Nama Besar Akan Menyertai Itu Janji Tuhan Dan Itu Betul Tuhan Sudah Tuangkan Sejak Waktu Tuhan Menciptakan Manusia Pertama Bahwa Kalau Hasil Karyamu Memenuhi Bumi Dan Kau Terus Keturunan Memenuhi Bumi Maka Kau 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 Itu Udah Janji Tuhan Rencana Tuhan Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di Udara Atas Segala Binatang Yang Merayap Di Bumi Dengan Kata Lain Tuhan Memberikan Rohnya Kepada Kita Untuk Kita Berkuasa Atas Ciptaannya Yang Lain Roh Tuhan Berkat Tuhan Perintah Tuhan Nah Loh Makanya Saya Sangat Favorit Dengan Ayat Ini Kejadian Satu Ayat 26 Sampai 28 Karena Disinilah Sebetulnya Letaknya Tersembunyi Seluruh Rencana Allah Menciptakan Manusia Dan Sampai Kepada Kekekalan Inilah Sebetulnya Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Alami Next Slide Sayang Sekali Ternyata Adam Dan Hawa Melanggar Perintah Tuhan Dan Berdosa Pada Waktu Adam Jatuh Dalam Dosa Maka Roh Tuhan Dalam Diri Adam Tidak Berfungsi Lagi Sehingga Roh Manusia Dan Jiwa Manusia Adam Yang Berfungsi Sebagai Alat Yang Berkuasa Dalam Kehidupan Manusia Saudara Lihat Tuhan Sudah Memberikan Semua Fasilitas Tetapi Tetap Adam Jatuh Dalam Dosa Senggol Sebelah Kiri Kanannya Apalagi Lu Kalau Enggak Berdiri Bimpin Oleh Roh Nah Apalagi Kita Yang Mati Segan Hidup Pun Tak Ingin Untuk Baca Alkitab Apalagi Kita Ke Gerja Juga Jarang Sudara Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Seperti Adam Yang Punya Komunikasi Dengan Tuhan 24 jam Sehari 7 hari Dalam Seminggu Masih Bisa Jatuh Dia Intim Sekali Dengan Tuhan Sehingga Dia Berjalan Jalan Di Dalam Taman Yang Sejuk Berdua Dengan Tuhan Intim Enggak Keintiman Dengan Tuhan Tidak Menjamin Anda Tidak Jatuh Dalam Dosa Dan Jangan Takut Pada Waktu Anda Jatuh Dalam Dosa Anugerah Tuhan Masih Ada Nah Waktu Adam Jatuh Dalam Dosa Adam Sembunyi Adam Berusaha Untuk Menutupi Dirinya Dengan Kain Dan Kulit Pohon Dengan Daun Dan Kulit Pohon Artinya Gini Waktu Adam Jatuh Dalam Dosa Adam Berusaha Untuk Menutupi Dosanya Dengan Cara Berfikir Dan Kebenaran Manusiawinya Sama Enggak Dengan Kita Waktu Kita Jatuh Dalam Dosa Kita Seringnya Sembunyi Enggak Ke Gereja Dulu Enggak Berani Bilang Ke Gembala Aku Berdosa Tapi Aku Istirahat Dulu Pelayanan Lalu Kalau Temen Tanya Kenapa Enggak Pelayanan Aku Repot Aku Lagi Banyak Urusan Aku Gini Betul Enggak Itu Adalah Usaha Manusia Untuk Menutupi Dosa Ya Usaha Manusia Untuk Menutupi Pelanggaran Dengan Cara Manusia Dengan Berbohong Dan Dosa Ditutupi Dengan Dosa Dosa Ditutupi Dengan Dosa Tapi Tuhan Tahu Persis Next Slide Waktu Mereka Jatuh Dalam Dosa Mata Mereka Terbuka Tahu Bahwa Mereka Telanjang Lalu Mereka Menyematkan Pohon Sedara Tetapi Tuhan Tidak Berkenan Kepada Cara Kita Untuk Menyelesaikan Dosa Nah Pertanyaan Saya Apa Sebelum Adam Jatuh Dalam Dosa Adam Tidak Telanjang Telanjang Tapi Kenapa Adam Tidak Merasa Telanjang Karena Ada Kemuliaan Allah Yang Menutupi Dia Kita Semua Telanjang Kita Semua Buruk Di Hadapan Tuhan Tapi Karena Kemuliaan Tuhan Ada Rohnya Yang Hidup Di Dalam Dili Kita Maka Kita Merasa Layak Saya Nggak Ada Yang Layak Hanya Kasih Karunia Hanya Anugerah Tuhan Yang Melayakan Kita Kita Ditutupi Oleh Rohnya Tuhan Tetapi Pada Waktu Kita Hidup Dalam Dosa Dosa Maka Anugerah Tuhan Tuhan Tidak Tidak Berkarya Bukan Dicabut Tidak Tidak Berkarya Dengan Roh Tuhan Tidak Diambil Dari Dirimu Pada Waktu Jatuh Dalam Dosa Tetapi Tidak Berkarya Karena Hubungan Dengan Tuhan Putus Seperti Saya Bilang Tadi Recorder Saya Mengalami Jem Mengalami Kematia Mengalami Putus Hubungan Broken relationship Dengan Kata lain Channelnya Tidak Nyantel Betul Tidak Kalau Anda Tiba Kepada Satu Daerah Dimana Tidak Ada Repeater Pemancar Maka Telepon Anda Akan Menunjukkan Signalnya Tidak Ada Nah Itulah Dosa Pada Waktu Anda Berdosa Anda Tiba Pada Satu Daerah Pada Satu Posisi Bahwa Signal Anda Tidak Bekerja Dengan Baik Karena Ada Dosa Yang Menghalangi Nah Kita Usahakan Dosa Yang Menghalangi Dengan Bayar Perpuluhan Korban Doa Lebih Banyak Lebih Sering Tidak Tidak Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Pada Waktu Dosa Menutupi Hubungan Kita Dengan Tuhan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Next Slide Dan Tuhan Alam Membuat Pakaian Dari Kulit Binatang Nah Darah Yang Menyelesaikan Dosa Tapi Darah Binatang Tidak Menyelesaikan Dosa Tuntas Darah Binatang Hanya Menutupi Dosa Sehingga Waktu Adam Berdosa Tuhan Mengambil Binatang Dan dipotong Saya percaya Itu domba Atau lembu Dipotong Darahnya Dicurahkan Kulitnya Diambil Dipakai Baju Adam Sehingga Tuhan Tidak Melihat Dosa Darah Binatang Hanya Menutupi Dosa Temporary Dan masuk Dalam Perjanjian Lama Masuk Dalam Torat Darah Binatang Hanya Punya Kekuatan Setahun Sekali Itu Sebabnya Pada Waktu Hari Grafirat Besar Maka Imam Besar Harus Masuk Ke Ruang Maha Kudus Untuk Mempersembahkan Korban Darah Untuk Dirinya Dan Untuk Bangsa Israel Darah Lembu Dan Sudah Perhatikan Inilah Cara Kerjanya Darah Darah Menutupi Bukan Menyelesaikan Tapi Darah Binatang Tapi Darah Tuhan Yesus Menunggu Sampai 2000 Tahun Kemudian 4000 Tahun Setelah Jaman Adam Maka Tuhan Menurunkan Namanya Yesus Kristus Dan Mati Di atas Kayu Salib Darah Tercura Bukan Menutupi Dosa Tapi Menghapus Dosa Semua Sehingga Dimulailah Tuhan Memberikan Kulit Binatang Kepada Adam Kulit Binatang Diambil Dari Korban Binatang Dan Mulailah Sejak Itu Era Persembahan Sebelumnya Jaman Adam Tidak Ada Era Persembahan Sehingga Pada Waktu Jaman Kain Dan Habil Mulai Kain Dan Habil Mempersembahkan Korban Are you with me? Ini loh Letak Sejarahnya Kronologisnya Anda Harus Belajar Mengerti Sehingga Anda Mengerti Apa Yang Paulus Katakan Siapa Yang Dipimpin Oleh Roh Adalah Anak Anak Allah Huios Huios Tuhan Nah Sudara Perhatikan Pada era Perjanjian Lama Tuhan Memberikan Rohnya Itu Sekaligus Karena Waktu itu Belum ada Dosa Maka Itulah Roh Kudus Dan Sekaligus Roh yang Memimpin Adam Tetapi Dalam Era Perjanjian Baru Nanti Teruskan 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 Jangan Teruskan Masih punya 25 menit Cukup Dan Kamu Akan Oke Terus Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Nah Setelah Era Perjanjian Lama Lewat Dan Korban Darah Dicurahkan Maka Tuhan Berjanji Lewat Para Nabinya Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batinmu Lagi-Lagi Tuhan Sendiri Yang Berkarya Di Dalam Hidup Anda Untuk Membuat Sesuatu Yang Baru Bukan Karena Usaha Manusia Bukan Karena Pergumulan Manusia Bukan Karena Agama Tetapi Karena Hubungan Tuhan Berkata Aku Akan Memberikan Hati Yang Baru Karena Hati Yang Lama Sudah Tercemar Oleh Dosa Dan Tuhan Mengambil Hati Yang Lama Mengubah Dengan Hati Yang Baru Itu Rencana Tuhan Dan Diberikan Rohnya Yang Baru Rohku Akanku Biarkan Diam Di Dalam Batinmu Dan Aku Akan Membuat Kamu Hidup Menurut Segala Ketetapanku Dan Tetap Berpegang Pada Peraturan Peraturanku Dan Melakukannya Semuanya Ku Bukan Ku Tapi Ku Tuhan Betul Betul Tanamkan Kedalam Dirimu Kalau Aku Bisa Bertobat Itu pun Perbuatannya Tuhan Kalau Aku Bisa Melayani Itu pun Perbuatannya Tuhan Kalau Aku Bisa Sampai Hari ini Ada di Gereja Itu pun Perbuatannya Tuhan Kalau Aku Bisa Menerima Berkat Hari ini pun Itu pun Berkatnya Tuhan Kalau Aku Diberikan Kemampuan Untuk Sekolah Itu pun Berkatnya Tuhan Semua Karena Tuhan Tidak Ada Karena Aku Inilah Sebetulnya Yang Tuhan Mau oleh Paulus Dikatakan Menjadi Huwios Huwios Tuhan Itu Dalam Injil yang lain Dikatakan Biarlah Engkau Menjadi Seperti Kanak Kanak Di Dalam Tuhan Kanak Kanak Itu Ngerti Nurut Diomongin Tapi Orang Semakin Ubanan Semakin Orang Bali Bilang Semakin Bengkung Bengkung Tahu Orang Bali Tidak ada orang Bali Cuma dua Saya sama iluh Orang Jawa Bilang Tegar Tengkuk Tau Tegar Tengkuk Lehernya Auban Betul Auban Sudaranya Ceban Auban Itu Kesana Ada Auben 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 itu Tetangga Gue udah Uban Auben Gue udah Ubanan Gue udah Banyak Makan Asam Garam Karena Kebanyakan Makan Garam Lu Darat Tinggi Lu Kebanyakan Makan Asam Makanya Lambung Jebol Orang Tua Selalu Bermodal Begitu Jangan Ajari Gue Anak Muda Mengajari Orang Tua Usia Boleh Mudah Tetapi Urapan Beda Dan Usia Anda Menjadi Tua Itu Pasti Tapi Menjadi Bijaksana Dan Berhikmat Itu Merupakan Pilihan Tidak Menjamin Orang Tua Lebih Bijaksana Lebih Aubaniah Oke Rohku Akan Kubiarkan Diam Di Dalam Batinmu Dan Aku Akan Menguatkan Hidupmu Sudah Perhatikan Ayat 27 Sudahkah Tuhan Genapi Pada Waktu Tuhan Berkata Lewatnya Belum Dalam Perjanjian Lama Roh Kudus Tidak Tinggal Di Dalam Diri Orang Itu Ruh Kudus Hinggap Pada Waktu Tuhan Memilih Raja Tuhan Mengurapi Daud Urapan Tuhan Hinggap Pada Waktu Tuhan Memilih Sahul Urapan Tuhan Hinggap Pada Waktu Tuhan Memilih Nabi Nabi Urapan Tuhan Hinggap Tidak Tinggal Tetapi Ini adalah Merupakan Satu Rencana Nubuatan Tuhan Bahwa Nanti Aku Akan Memperbarui Hatimu Akan Memperbarui Rohmu Dengan Kata Perbaharui Di Sini Adalah Akan Dikembalikan Sama Seperti Pada Waktu Tuhan Menciptakan Adam Nagam Nggak Itu Sebabnya Yesus Disebut Adam Terakhir Bukan Musa Terakhir Bukan Abraham Terakhir Bukan Daud Terakhir Jadi Tuhan Berencana Akan Memberikan Rohnya Yang Kudus Tinggal Di Dalam Nih Kita Next Ayat 28 Dan Kamu Akan Diam Di Dalam Negeri Yang Telah Kuberikan Kepada Nenek Moyang Dan Kamu Akan Menjadi Umatku Dan Aku Akan Menjadi Alam Ini adalah Nubuatan Untuk Israel Tapi Juga Untuk Kita Sudah Dengar Baik-baik Kalau Engkau Diberikan Janji Nubuatan Tuhan Untuk Tinggal Di Australia Dengar Enggak Peduli Anda Sedang Dalam Keadaan Gelap Posisi Anda Dalam Keadaan Kurang Posisi Dalam Keadaan Apa You Will Behave Your Citizenship Menempatkan Anda Dimanapun Tuhan Mau Siapa yang Bisa Ngelarang Siapa yang Bisa Ngelarang Jangan Tanya Sama Saya Om Apakah Tuhan Gendaki Enggak Saya Tinggal Di Australia Jangan Tanya Tanya Tuhan Kalau Tuhan Gendaki Anda Tinggal Di Australia Status Anda Saat Ini Dalam Keadaan Apapun One Day Anda Pasti Akan Terima Amen Same Case Dengan Saya Waktu Saya Disuruh Kemari Untuk Seorang Gembala Di Australia Saya Harus Punya Sertifikat Lulusan Sekolah Teologi Saya Harus Punya Sertifikat Pengembalaan Saya Harus Punya Pengalaman Gini Punya Semua Zero Bapak Rohani Saya Berkata Aku Akan Buatkan Surat Pengantar Kamu Lulus Sekolah Som Gini Saya Bila Tuhan 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 Suruh Pasti Tuhan Akan Berikan Dan Ternyata Saya Diberikan Sudara Tuhan Pasti Berikan Untuk Berdiam Di tanah Perjanjian Yang Tuhan Berikan Kepadamu Soalnya Kalau Engkau Tidak Diberikan Tempat Tinggal Di Australia Berarti Memang Australia Bukan Tanah Perjanjian Mu Jangan Maksa Jangan Kecewa Sama Tuhan Aku Sudah Berdoa Tuhan 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 Bila Aku Gak Janji Kau Kamu Yang Pengen Kamu Yang Pengen Dengan Tuhan Janji Lewat Are you with me? Amen Next Next slide Aku akan Melepaskan Kamu Dari segala Dosa Kenajisanmu Dan Aku Akan Menumbuhkan Gandum Serta Memperbanyaknya Dan Aku Tidak Akan Lagi Mendatakan Kelaparan Atasmu Juga Aku Akan Memperbanyak Buah Pohon Pohonanmu Dan Nasi Ladamu Supaya Kamu Jangan Lagi Menanggung Noda Kelaparan Di Tengah Bangsa Bangsa Dengar Waktu Engkau Berjalan Dalam Tuntunan Roh Dan Ditempatkan Di Dalam Satu Posisi Pekerjaan Pelayanan Tempat Tinggal Dan Sebagainya Maka Engkau Akan Prosper Itu Janji Tuhan Engkau Minta Minta Prosper Engkau Minta Berkat Lagi Tuhan Berkata Aku Menempatkan Kamu Dan Kamu Tidak Akan Menjadi Malu Bagi Banyak Orang Tuhan Tidak Berjanji Bahwa Kamu Akan Menjadi Super Kaya Tuhan Tidak Berjanji Engkau Akan Menjadi Super Terkenal Tapi Tuhan Berjanji Bahwa Aku Akan Melepaskan Dari Kenajisan Sudara Akan Benci Hal Hal Yang Dosa Otomatis Kalau Engkau Masih Suka Hal Hal Yang Dosa Mungkin Engkau Belum Jadi Tapi Jangan Kecewa Walaupun Kau Masih Jadi Napion Terus Berizinkan Tuhan Bertumbuh Ijinkan Rohmu Bertumbuh Menjadi Dari Napion Paidion Dari Paidion Menjadi Teknon Dari Teknon Menjadi Huiyas Itulah Yang Tuhan Janjikan Tuhan Akan Memberkati Engkau Pohon Pohonan Akan Dadang Sudara Kalau Engkau Hidup Dalam Tuntunan Roh Bisnismu Bisnis Tuhan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Pelayanan Pelayanan Tuhan Hubungan Suami Istrimu Milik Tuhan Amin Semua Milik Tuhan Saya Katakan Tadi Pada Waktu Engkau Dipimpin Oleh Roh Engkau Rela Melepaskan Hak Hak Melepaskan Jati Dirimu Ijinkan Tuhan Yang Berkarya Dalam Dirimu Next Slide Paulus Meneguhkan Ayat Di dalam Yes Kili Dengan Kata Lain Jadi Siapa Yang Ada Di Sudah Datang Dan Semuanya Ini Dari Allah Dan Dengan Perantaran Kristus Telah Memperdamaikan Kita Dengan Dirinya Dan Yang Telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian Itu Kepada Kita Nah Sudah Lihat Paulus Menegaskan Bahwa Siapa Yang Di Dalam Kristus Di Dalam Kristus Sudah Muncul Nggak Sudah Muncul Nggak Sama Nggak Pengertiannya Dengan Anda Dipimpin Oleh Roh Dipimpin Oleh Roh Anda Tidak Ada Yang Ada Adalah Roh Di Dalam Kristus Anda Tidak Ada Yang Ada Adalah Kristus Dengar Baik-baik Kalau Anda Di Dalam Kristus Ada Nggak Tersinggung Ada Nggak Sakit Hati Ada Nggak Benci Ada Nggak Medit Ada Nggak Sombong Nggak Ada Ada Nggak Diktator Nggak Ada Itu Semua Proses Tandanya Kita Masih Di Atas Kristus Karena Masih Kedagingan Kita Yang Muncul Tapi Kalau Kita Sudah Di Bawah Kristus Yang Muncul Ke permukaan Adalah Pribadinya Kristus Saya Bisa Ngomong Begini Saya Juga Belum Nyampe Kesona Saya Juga Lagi Belajar Dan Saya Seringkala Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Katanya Gembala Tapi Kok Ngomongnya Seenaknya Ceplas Ceplos Nggak Pakai Pelumas Istri Saya Suka Negara Saya Begitu Kamu Gembala Tahu Nggak Kalau Ngomong Jangan Ceplas Ceplos Nggak Semua Orang Bisa Ngerima Saya Bila Ya Ya Itu Salah Satu Proses Dimana Saya Juga Harus Disembunyikan Di bawah Kristus Salah Satu Proses Dimana Saya Harus Menjadi Dewasa Dan Kenapa Lembuk Tersinggung Lembuk Turusan Lu Bukan Urusan Gua Nah Tapi Ada Positifnya Juga Kalau Saya Terlalu Mendengar Ngomongan Orang Saya Nggak Bisa Berdiri Loh Saya Nggak Kalau Ngomong Ini Ngomong Itu Saya Pikir Lama Lama Saya Begitu Ngelak Mata Tapi Kelebihan Cuek Juga Salah Nah Itu Pergumulan Saya Saya Tidak 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 Malu Untuk Mengakuinya Tidak Tidak Terlalu Sombong Untuk Berkata Bahwa Saya Sudah Lengkap Saya Sudah Sempurna Itu Pergumulan Saya Tapi Saya Mau Terus Bertumbuh Saya Mau Terus Supaya Tuhan Jadi Siapa Yang Ada Dalam Kristus Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Dan Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Dan Semuanya Ini Sudah Dengar Kita Waktu Terima Janji Tuhan Terima Kesembuhan Terima Pemulihan Terima Pengampunan Terima 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 Tetapi Anda Jangan Puas Cuman Menjadi Penerima Kita Direkonsile Dipulihkan Hubungan Dengan Tuhan Selanjutnya Setelah Anda Menjadi Penerima Anda Harus Berubah Menjadi Distributor Nangkap Gampang Saya Apa Apa yang Anda Terima Anda Nikmati Pertama Oke Berkat Keselamatan Ketentraman Janji Muji Apa Anda Nikmati Silahkan Tapi Jangan Berhenti Anda Menikmati Tapi Salurkan Kepada Orang Lain Katakan Dan Semuanya Ini Dari Allah Yang Dengan Perantaraan Kristus Telah Mendamaikan Kita Dengan Dirinya Dan Yang Telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian Itu Kepada Kami Waktu Anda Membagikan Hidup Anda Waktu Anda Menceritakan Kisah Anda Anda Sudah Menjadi Distributor Bagi Reconciliation Antara Tuhan Dengan Orang Yang Anda Ceritakan Are you With me Saya Nggak Sebelah Kiri Kanannya Jangan Egois Jangan Lu Nikmati Sendiri Sudara Dijadikan Berkat Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Sudara Diberikan Berkat Finansial Supaya Sudara Membagi Kepada Yang Kekurangan Sudara Disembuhkan Dari Penyakit Supaya Anda Juga Bisa Mendoakan Orang Yang Sakit Sudara Dipulihkan Supaya Anda Bisa Membagikan Pemulihan Kepada Orang Yang Terikat Sudara Dilepaskan Supaya Anda Bisa Melepaskan Orang Lain Jadi Anda Dari Mulai Penerima Konsumen Berubah Menjadi Distributor Itu Salah Satu Cara Hidup Dipimpin Oleh Roh Dan Itu Tidak Perlu Disuruh Itu Tidak Perlu Dibuat Didorong Dorong Didorong Dorong Kenapa Anda Mau Datang Itu Lagu Kedengerannya Enak Tapi Enggak Rohani Buanget Gitu Mau Pelayanan Aja Mesti Dijongklok Jongklok Mesti Disuruh Kenapa Apa Anda Kalau Anda Sudah Menikmati Begitu Penuh Kasih Tuhan Berkat Tuhan Melimpah Dalam diri Anda Kalau Air ini Masih kosong Dia Tidak Bisa Kemana Mana Tapi Kalau Diisi Surut Surut Meluber Enggak Nah Waktu Anda Diisi oleh Tuhan Roh Tuhan Berkat Tuhan Keuangan Mujijat Meluber Anda Enggak Akan Tahan Otomatik Automatically Anda akan Meluber Keluar Ini loh Yang kurang Dari gereja Kita Ini loh Yang kurang Dari kehidupan Anak-anak Tuhan Di tempat ini Semua sudah Menerima Mujijat Semua sudah Menerima Kebaikan Tapi Semua Kurang Overflow Masih Menuntut Minta Lagi Minta Lagi Minta Lagi Eh denger Waktu Anda Dipenuhkan Penuh 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 Lalu Enggak Penah Keluar Apa yang Terjadi Busung Loh coba Anda Makan 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 Yang banyak Enggak Keluar Gimana Pelutnya Bebek Enggak Tahan Tiga Hari Enggak Kebelakang Enggak Tahan Saya sehari Bisa tiga Kali Kebelakang Istri Saya Bisa Tiga Hari Sekali Kebelakang Makanya Dia minum Obat Minum Jamu Namanya Jamu Daun Jamu Belanda Tiap Malam Sebelum Tidur Dia minum Itu Supaya Besoknya Bisa Kebelakang Kalau Sudara Menikmati Janji Tuhan Menikmati Berkat Tuhan Dengan Penuh Penuh Tanpa Dilimpahkan Kepada Orang Lain Sakit Perut Dan itu Kebanyakan Di gereja Anak-anak Tuhan Yang sakit Perut Karena sakit Perut Akhirnya Ngomel Ngomel Ya enggak Disuruh Pelayanan Enggak Iya Enggak Iya Enggak Iya Sekarang lagi Sakit Bagaimana Lagi sakit Disuruh Bergerak Tetapi Kalau Anda Bergerak Sakitnya Hilang Trust me Saya berangkat Ke Solo Waktu Terima Schedule Jam 10 Sampai Jam 4 Pagi Tuhan Ampuni Ambahmu Ini belum pernah Saya berdua Jam 10 Sampai Jam 4 Pagi Saya bilang Untung gembalanya Sangat baik Dia bilang Kalau kamu Enggak Sanggup Enggak Apa-apa Nanti Tengah-tengah Jalan pulang Enggak Apa-apa Saya enggak Jawab Saya enggak Bilang Iya Saya enggak Bilang Nanti Saya pulang Cuma 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 Saya bilang Koh Kalau Saya enggak Kuat Jangan Ngesin Ngesin Saya pulang Ya Ya Enggak Apa-apa Dia bilang Tapi Dia bilang Nanti Kamu Alami Kamu Nikmati Betul Sudara Session pertama Saya kuat Bahas Selesai Saya duduk Pak Baja Mulai Menyembah Tiba-tiba Tuhan Kasih saya Penglihatan Bang 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 Saya Minta Mik Pak Koh Saya dapat Penglihatan Dia kasih Mik Lalu Saya seger Sekali Selesai Jam Satu Kita break Saya minum Kopi Minum air Setengah Dua Mulai Lagi Ibu Gembala Yang Koh Bang 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 Sampai Setengah Tiga Lalu Artalko Lagi Sampai Setengah Empat Sampai Jam Pah Selesai Banyak Orang Lagi Ngantri Doakan Jam Lima Pagi Baru Pulang Ke Hotel Sudara Lihat Bagaimana Kalau Kita Hidup Dalam Tuntunannya Tuhan Kekuatan Dari Tuhan Terus Paginya Bapak Bajib Belkata Sebelum Pulang Nanti Jam Sembilan Kita Ada Mersemikan Sekolah Dengan Wali Kota Dateng Saya Bila Jangan Saya Bila Saya Tidur Tidur Dulu Saya Bila Saya Salah Satu Kelemahan Saya Tidur Saya Lebih Baik Kurang Makan Daripada Kurang Tidur Badannya Genut Benar Saya Bisa Nggak Makan Tiga Hari Tiga Malam Nggak Apa-apa Tapi Saya Nggak Tidur Semalam Blank Blank Contohnya Waktu Kami Mau Berangkat Pergi Tengah Malam Saya Ngepak Koper Karena Repot Ketemu Orang Gini Sampai Hampir Menjelang Pagi Baru Bisa Tidur Nggak Bisa Tidur Juga Jadi Pagi Pagi Mau Bangun Tiba Tiba Perus Saya Sakit Kepala Saya Pusing Saya Bisa Saya Sama Anak Yosik Kamu Pergi Pak Bagaimana Pak Nanti Kalau Sehat Nyusul Kalau Enggak Kapan Kapan Nyusul Saya Bila Betul Saudara Saya Nggak Bisa Bangun Mereka Pergi Ke Airport Ilu Panik Saya Kembung Bung Saya Sakit Kepala Saya Sakit Disini Terus Ilu Bilang Saya Mesti Panggil Ambulan Saya Mesti Panggil Dokter Saya Mesti Panggil Siapa Saya Bila Jangan Panggil Siapa Siapa Panggil Tuhan Isu Saja Saya Bila Ayo Kita Dua Dan Dua Saudara Selesai Dua Saya Tidur Bangun Tidur Tengah Hari Saya Segar Tapi Pesawat Kan Sudah Terbang Saya Nggak Bisa Ke Airport Besok Paginya Saya Sudah Telepon Garuda Saya Sudah Telepon Mana Mana Penuh Untuk Pendarabangan Yang Besok Paginya Nggak Mungkin Jadi Saya Pikir Ngapain Saya Mesti Ke Airport Go Show Daripada Nggak Dapat Juga Capek Bangun Pagi Nanti Nggak Dapat Saya Tidur Bangun Jam Lapan Doa Jam Sembilan Buka Handphone Eh Ada Tulisan Pesawat Garuda Delay Yang Jam Sepuluh Menjadi Yang Jam Empat Haleluya Saya Bilang Ini Gara Gunung Agung Meletus Jadi Pesawat Di Delay Saya Mandi Saya Cepet Saya Kunci Koper Saya Telepon David Punya Nggak Orang Garuda Kenalan Saya Mau Berangkat Iya Saya Tunggu Di Airport Haleluya Ditunggu Sama David Di Airport Begitu Sampai Di Airport Ternyata Langsung Semuanya Beres Gara Delay Dari Jam 10 Sampai Jam 4 Ada Beberapa Pesawat Yang Abad Passenger Yang Drop Sehingga Saya Bisa Jangan Salah Menyebut Juga Ketemu Pak Thomas Ketemu Lydia Juga Di Airport Dan Kita Enjoying Perjalanan Luar Biasa Walaupun Pak Thomas Harus Sakit Di Bali Tapi Sekarang Sudah Sembuh Ya Pak Thomas Nah Coba Kita Lihat Disini Bagaimana Penyertaan Tuhan Saya Menegaskan Kalau Saya Kurang Tidur Saya Parah Beda Dengan Istri Saya Tidur Satu Hari Satu Malam Dia Masih Segar Dua Hari Dua Malam Dia Masih Segar Tiga Hari Mulai Loyok Saya Satu Hari Sudah Gak Bisa Oke Kembali Dan Semuanya Adalah Untuk Kita Membuat Menjadi Disributor Aduh Tinggal Dua Menit Terus Sebab Allah Mendamaikan Dunia Dengan Dirinya Oleh Kristus Dengan Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Mereka Ia Telah Mempercayakan Berita Pendamaian Katakan Sayalah Agen Pendamaian Benar Mendamaikan Dunia Dengan Dirinya Oleh Kristus Dan Memperhitungkan Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Mereka Mempercayakan Pendamaian Itu Kepada Kami Jadi Kami Ini Adalah Utusan Utusan Kristus Kata Utusan Disitu Bahasa Aslinya Adalah Ambassador We are Ambassador Ambassador Of Christ Nah Sudah Tahu Ambassador Ambassador Tidak Hidup Sesuai Dengan Negara Dimana Dia Tinggal Kalau Saya Ambassador Indonesia Untuk Australi Maka Kehidupan Saya Dijamin Oleh Pemerintah Indonesia Rumah Saya Adalah Pemerintahan Indonesia Kantor Saya Adalah Pemerintahan Indonesia Mobil Saya Adalah Indonesia Punya Semua Indonesia Jadi Kalau Anda Dari Konsumen Menjadi Distributor Dari Penerima Menjadi Ambasador Dengar Baik-baik Selewat Roh yang Tuhan Berikan Dalam Dirimu Maka Engkau Seluruh Biaya Hidupmu Biayanya Tuhan Kok Tidak ada Yang Amin Kok Tidak ada Yang Amin Jadi Jangan Lagi Berkata Pak Kalau Saya Tidak Kredit Tidak Bisa Beli Rumah Tidak ada Ambasador Kredit Saya Tidak Nyinggung Tapi Yang Sudah Kredit Tidak Apa-apa Tetapi Milikilah Iman Bahwa Tuhan Akan Memberkati Kamu Extra Dan Jangan Limit Tuhan Bahwa Hanya Lewat Gajimu Hanya Lewat Untung Bisnismu Tuhan Bisa Membuat Mujijat Dengan Segala Macam Cara Mujijat Bukan Cuma Milik Bapak Gembala Ibu Gembala Mujijat Milik Anda Juga Utusan Utusan Kristus Ini Janji Tuhan Jadi Jika Anda Ada Utusan Utusan Kristus Akan Alam Menasihati Kamu Dengan Perantaran Kami Dan Dalam Nama Kristus Kami Meminta Kepada Kamu Berilah Dirimu Didamaikan Dengan Allah Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuatnya Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Di Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Next Roma 8 Sebab Jika Kamu Hidup Menurut Daging Kamu Akan Mati Tetapi Jika Kamu Ini Adalah Yang Tadi Terus Ayat 15 Sebab Kamu Tidak Menerima Roh Perbudakan Yang Membuat Kamu Menjadi Takut Lagi Tetapi Kamu Telah Menerima Roh Yang Menjadikan Kamu Anak Anak Allah Dan Itu Anda Menjadi Huwios Huwios Menjadi Anak Anak Yang Membiayai Hidup Anda Siapa Allah Bapak Anda Adalah Kebahagiaan Adalah Satu Apa ya Satu Suka Cita Yang Besar Seorang Bapak Untuk Menyiapkan Baik Rumah Baik Kebutuhan Apapun Yang Anak Perlukan Amen Amen Sehingga Masmur 127 Tuhan Berkata Siasyalah Orang Membangun Rumah Jika Bukan Tuhan Yang Membangunkannya Siasyalah Orang Berjaga Jika Bukan Tuhan Yang Mengawal Kota Anggap Nanggap Ijinkan Tuhan Berkarya Dalam Hidup Sebab Kamu Tidak Menerima Roh Perbudakan Tetapi Kamu Menerima Roh Yang Betul Powerful Next Slide Roh itu Bersaksi Bersama Dengan Kita Bahwa Kita Adalah Anak Anak Allah Dan Jika Kita Adalah Anak Maka Kita Juga Adalah Ahli Waris Maksudnya Orang Yang Berhak Menerima Janji Janji Allah Yang Akan Menerimanya Bersama Sama Dengan Kristus Yaitu Jika Kita Menderita Bersama Sama Dengan Dia Supaya Kita Juga Dipermulihkan Bersama Sama Dengan Dia Untuk Beberapa Menit Saya Minta Ekstra Dua Menit Dengar Ini Waktu Kita Dilahirkan Kembali Kita Dilahirkan Dari Roh Sudah Ngerti Maksud saya Dari Roh Waktu Kita Dilahirkan Dari Roh Kita Anak Dalam Rupa Baby Sekarang Baby Baby Napion Punya Hak Waris Enggak Punya Hak Waris Enggak Punya Hak Hak Waris Bukankan Anda Dewasa Tapi Menerima Warisan Itu Beda Waktu Anda Jadi Baby Anda Terdaftar Menjadi Hak Waris Waktu Anda Berubah Menjadi Napion Paidion Anda Menjadi Ahli Waris Waktu Anda Berubah Menjadi Teknon Anda Punya Hak Waris Dengar Baik-baik Tapi Anda Belum Bisa Memakai Hak Waris Anda Karena Itu Masih Hak Kapan Anda Bisa Menerima Hak Waris Anda Waktu Anda Dipimpin Oleh Roh Waktu Anda Dipimpin Oleh Roh Secara Dunia Anda Menerima Hak Waris Kalau Yang Membuat Testament Atau Membuat Will Sudah Mati Betul Betul Tapi Tuhan Kan Gak Pernah Mati Tuhan Gak Pernah Mati Masalahnya Itu Juga Salah Satu Sebab Kenapa Yesus Harus Mati Karena Kalau Yesus Mati Semua Testament Semua Janji Semua Will Yang dia Berikan Untuk Saya Dan Anda Mulai Hari Itu Bisa Dikenapi Itu Sebabnya Yesus Harus Mati Karena Semua Perjanjiannya Testamentnya Berlaku Waktu Dia Mati Jadi Sekarang Apapun Janji Yang Tuhan Berikan Buat Anda Dan Anda Terima Di Alam Roh Anda Itu Sudah Terjadi Dalam Diri Anda Sekarang Cuman Tinggal Menunggu Anda Bertumbuh Dari Napion Paidion Teknon Dan menjadi Huios Dan pada Waktu Anda Menjadi Huios Apa Tandanya Huios Sederhana Yaitu Jika Kita Menderita Bersama Sama Dengan Dia Kata Menderita Di sini Suffer Di sini Bukan Tidak Punya Duit Kata Menderita Di sini Bukan Sakit Yang Tidak Tersembuhkan Kata Menderita Di sini Bukan Menjadi Cacat Polio Kata Menderita Di sini Adalah Sacrifice Suffering That What You Want To Do You Not Do It But You Surrender To God Kita Menyangkali Jati Diri Kita Menyangkali Keinginan Kita Kita Pengen Menikah Dengan Pria Wanita Pujaan Kita Tetapi Itu Bukan Rencana Tuhan Tinggalkan Itu Suffering Anda Pengen Berbuat Sesuatu Yang Menurut Anda Adalah Cita-citamu Keinginanmu Tapi Tidak Sesuai Dengan Rencana Allah Tinggalkan Itu Suffering Anda Dikata-katai Anda Ditinggalkan Oleh orang-orang Pergaulan Dunia Anda Dibilang Begini Jangan Balas Itu Suffering Suffering Seperti Itulah Yang Menandakan Kita Menjadi Huyos Menyerangkan Kita Menjadi Pewaris Pewaris Kerajaan Surga Listen Dalam istilah Kerajaan Semua orang Yang dilahirkan Dari keturunan Raja Adalah Prince Atau Princess Tapi siapa Yang mau Belum Capa? Belum Tentu Siapa? Crown Prince Kalau Anak Sulungnya Cacat Kalau Anak Sulungnya Tidak Berkenan Bisa Turun Secara Generasi Anak Sulung Tetapi Untuk Benar-benar Mewarisi Tahta Kerajaan Sebelum Rajanya Mati Harus Diangkat Menjadi Crown Prince Kalau Ratu Elizabeth Meninggal Sudah Dipersiapkan Generasi Berikutnya Pangeran Charles Crown Prince Di bawah Pangeran Charles Ada Pangeran William Next Step Next Step Sudah Lihat Tetapi Prince Yang baru Marish Apa? Prince Harry Juga Punya Hak Mewarisi Tahta Cuma Urutan Yang Keberapa That's It Semua Prince Punya Hak Untuk Mewarisi Tahta Anda Dan Saya Adalah Prince And Princess Punya Hak Untuk Mewarisi Allah Tetapi Hanya Crown Prince Wios Yang Benar Benar Berjalan Dalam Otoritas Nyiar Raja Nangkep gak sih? Nangkep gak sih? Dan tandanya Anda menjadi pewaris Adalah dikuasai oleh roh Dan tandanya Adalah dikuasai oleh roh Anda rela Anda rela menderita Anda rela Ditinggalkan Anda rela Difitnah Anda rela Melakukan sesuatu Yang Anda Tidak sukai Tapi itu hanya Untuk Tuhan Amen That's the one Dikuasai oleh roh Next Next Cepat Cepat Roh artinya Dalam bahasa Greek Pneema Atau Current of air Breath Blast Or breeze By analogia Or figuratively Spirit Spiritnya manusia The rational soul By implication Vital principle Mental disposition Nah saya akan Masuk ke yang ketengah nanti Karena secara roh Kita sudah pinter Kita diajar Berbahasa roh Dan lain sebagainya Tetapi manifestasi roh Yang memimpin kita Tidak cukup Dengan berbahasa roh saja Tetapi juga By implication Ada vital Principle Mental disposition Next Next Galatia 5 Akan tetapi Jika kamu memberi dirimu Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak lagi Di bawah hukum Torah Halo Jika kamu dipimpin oleh roh Maka Torah Bukan lagi menjadi batasan Buat kita Karena kita punya Prinsip yang lebih tinggi Yaitu prinsip daripada Grace Anugerah Tuhan Yang luar biasa Sehingga Saya sekarang ini Tidak makan babi Tidak makan udang Lobster Kepiting Tapi saya tidak menjadikan Itu aturan Torah Tapi itu adalah Saya sendiri Pribadi Jangan mau diatur Hidup oleh peraturan-peraturan Yang lain Tapi ada satu peraturan Peraturan dari Tuhan Nah Itu makanya pak Saya juga gak bayar Perpuluhan Karena saya gak mau diatur oleh Torah Anda keblinger Saya mau ngomong Perpuluhan bukan dari Torah Perpuluhan sudah ada jauh Sebelum Torah Perpuluhan sudah ada Waktu jaman Abraham Torah diturunkan Waktu jaman Musa Jadi Abraham Dengan sukarela Memberikan perpuluhan Setelah bertemu Dengan Raja Salem Malki Sedeks Dan dia berjanji Untuk memberikan 10% dari hasilnya Lalu turun kepada Yaakob Yaakob juga berjanji Di penil Untuk memberikan 10% dari bagian Dari hasilnya Baru turun kepada Torah Jadi Perpuluhan Bukan hukum Torah Tapi hukum imamat Malki Sedeks Yang mengerti katakan amin Yang mengerti katakan amin Perpuluhan bukan Torah Akan tetapi Jika kamu memberi dirimu Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak Di bawah hukum Torah Sudah tahu Perpuluhan juga Bukan hukum Yang kecil Kalau Anda di bawah hukum anugrah Anda dipimpin oleh roh Dengar baik-baik Seluruh hartamu Milik Tuhan bukan Ya kalau pinta 10% aja Yang gak dikasih Gimana Jangan ngomong Dipimpin oleh roh Tapi gak bayar perpuluhan Saya mau sebelah kiri kanannya Bohong Anda dipimpin oleh roh Seluruhnya milik Tuhan Nyawamu milik Tuhan Segalanya milik Tuhan Dipimpin oleh roh Baru 10% aja Gak rela Gimana mau bilang Dipimpin oleh roh Itu dipimpin oleh roh Yang lain Namanya Kiki Ribin Medit Next Barang siapa Menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan Daging Dan dengan segala Hawa nafsu Dan keinginannya Jika lu ya hidup oleh roh Biarlah hidup Dibimpin oleh roh Sebab dilahirkan Kembali oleh roh Tuhan Maka Tuhan juga Yang mengembuskan rohnya Yang kudus untuk tinggal di dalam diri kita Dan memimpin kita Next Terus Saya mau ngambil satu ayat Nah ini Ketika Yesus sekali lagi Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagimu Sama seperti Bapak Mengutus aku Demikian juga aku sekarang Mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata Roh Apa? Terimalah roh kudus Bapak di sorga Menghempusi Adam Terimalah roh Waktu Yesus mau naik ke sorga Dia kumpulkan murid-murid Dan dia berkata Terimalah roh kudus Dihembusi oleh Yesus Pertanyaannya Apakah instantly Murid-murid terimalah roh kudus? No Next Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya Berkumpul di satu tempat Dan tiba-tiba turunlah Dari langit satu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memunuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah nyala api Yang berbertebaran hingga kembang Seduluh saya cuma mengambil lidah-lidah Tetapi sekarang setelah saya mengerti Pertama kali Tuhan mengembuskan roh kepada Adam Tuhan Yesus mengembuskan roh Kepada murid-murid Tapi begitu Sampai kepada 120 orang Hembusan aja gak cukup Maka yang mereka dengar adalah Angin puting beliung Angin hembusan yang keras Yang turun dari sorga Itu adalah hembusan nafasnya Tuhan Saya makanya bold disini Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan Angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Ini adalah hembusan nafas Bapak surgawi Yang menyerahkan roh kudus Untuk ada di dalam dirimu Dan tinggal di dalam dunia Selama-lamanya Jangan percaya roh kudus akan diangkat pada akhir zaman Tidak Roh kudus akan tetap tinggal Sehingga Tuhan Yesus berkata Bahwa roh kudus menyertaimu Sampai kesudahannya Tidak akan pernah dicabut Zaman dulu ya Roh kudus cuma datang pergi Tapi roh pertobatan Kita sudah terima pada waktu kita lahir baru Paulus bilang Tetapi untuk dipenuhi dengan roh Dipimpin oleh roh Maka Tuhan mengembuskan nafasnya kembali Yesus mengembuskan nafas kepada murid Dan bapak di sorga Mengembuskan nafas dengan kuat Seperti tiupan angin keras Seluruh orang di atas laut yang mendengar Wow Wow Inilah arti dipimpin oleh kudus Next Next Cepat Holy Spirit Ruah hakodes Artinya dalam bahasa Hebrew Dalam bahasa Yunani Adalah hagios penema Manifestasi dari kuasa roh kudus Selain bahasa roh Adalah wisdom Is manifestation of the Holy Spirit Shekina The cause to dwell From cana Kata cana Rest or dwell Shekina Glory of God The glory of God Rest or dwell In the midst Itu sebabnya Pada waktu bangsa Esrikel Dari Mesir Tuhan minta mereka buat apa? Tapernakel Dan di tabernakel Di ruang mahasuci Tuhan minta mereka buat apa? The ark of covenant Di dalam the ark of covenant Ada Shekina Atau tempat tinggal kemuliaan Allah Dan pada waktu tertentu Shekina ini akan terangkat naik Dan dia akan pergi Dan menuntun bangsa Israel Dimana Shekina ini turun Maka disitulah dibuat Tabernakalnya Tuhan Shekina Adalah dimana Tuhan tinggal Tabernakal adalah Tuhan dwell Among his people Secara spirit Dan Shekina Sekarang ada di dalam dirimu Shekina ada di dalam diri saya Kemana Tuhan roh memimpin Engkau harus ikut pergi Dan pada waktu Engkau tak Engkau dipimpin oleh Allah Maka seluruh kebenuhan Allah Menyertaimu Maka engkau akan berjalan Dari satu kemenangan Kemenangan lain Kesembuhan Kesembuhan lain Kelepasan berkat Dan semua rencana Allah Digenapikan Engkau dipimpin Oleh roh Allah Dan pada waktu Engkau dipimpin oleh roh Allah Bukan berarti Bahwa engkau Tidak mengalami masalah Lihat Roh kudus juga bersikap Sebagai komforter Justru pada waktu Engkau berjalan Dalam tuntunan roh Allah Satan akan Hanjar engkau Satan akan Coba habisi engkau Tapi ada penang Parakletos There are two meaning Number one Go alongside To help Parakletos adalah Orang yang mendampingi kita Pergi kemana kita Sebetulnya Kata terjemahnya Enggak pas Bukan pergi kemana kita Pergi sesungguhnya Kita pergi kemana Roh kudus memimpin kita Itu parakletos Yang kedua One who plead The case For the As For other As Intercessor Jadi parakletos Adalah Bersikap sebagai Orang yang Berdoa syafaat On behalf of you Kepada Bapak di sorga Nama lainnya Adalah Intercessor Atau nama lainnya Parakletos Adalah Solicitor Pada waktu anda Diperhadapkan Yaakubus Satu ayat Dua Tiga Percobaan Bukan jatuh Dalam Percobaan Kalau jatuh Dalam Percobaan Berarti anda Sudah Berdosa Tetapi pada Waktu anda Diperhadapkan Keadaan Percobaan Dikatakan When you face Trial Temptation And Tribulation Maka ada Menuduh Iblis selalu Menuduh Yang menjadi Jaksa Yang menjadi Hakim Adalah Tuhan Tapi Roh kudus Solicitor Inilah gunanya Dipimpin oleh Roh Setan menuduh Kamu dosa Memang betul Kita berdosa Setan menuduh Kamu tidak layak Memang betul Kita tidak layak Tapi Parakletos Spirit Berkata Oleh darah Yesus Kamu dilayakan Oleh anugerah Yesus Kamu ditebus Sekarang Bukan lagi Kamu Tetapi Aku yang Membenarkan Kata Tuhan Lewat rohnya Sudara dengar Itulah The power Of the spirit Yang bekerja Di dalam dirimu Kita tunjukkan kepala Saya berikan waktu Beberapa saat Untuk kita Sungguh-sungguh Masuk di dalam doa Yang sudah Berbahasa roh Silahkan gunakan Bahasa roh Yang belum Berbahasa roh Doa dengan Akal budimu Minta Roh kudus Sungguh-sungguh Masuk dalam hidupmu Dan minta Roh kudus Memimpin engkau Rabah syatah Kapaya Rabah Ya Rabah Syatah Kapaya Lababala Lababala Saya ketinggalan Satu poin lagi Bahwa roh kudus Juga memimpin Lewat hikmat Lewat pengetahuan Lewat akal budi Dan lewat Kebijaksanaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih roh kudus Hamba boleh berhenti berbicara Tetapi sekarang kau sendiri yang terus akan menyatakan Kau sendiri yang terus akan menyatakan Kau sendiri yang terus akan menyatakan Rohmu hidup di dalam kami Dalam nama Yesus Aku memerangi seluruh persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh umatmu Tuhan Entah itu persoalan keuangan Entah itu persoalan hubungan Entah itu persoalan pekerjaan Entah itu kesehatan Entah itu kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan bahkan mungkin ikatan-ikatan Yang struggle dengan ikatan kecanduan Obat, drugs, narkotik Atau rokok atau minuman Kebohongan, kesombongan, kepahitan Tuhan hamba berkata Kau sudah menebus itu semua di atas kayu salib Kau sudah menanggung itu semua di atas kayu salib Sehingga kami tidak perlu lagi terbebani Dan kami juga sudah menerima roh yang diperbahari Dan lewat roh kudusmu Sekarang layakkan kami Layakkan kami Tuhan untuk benar-benar layak dihadapanmu Dalam nama Yesus Kami juga layak Untuk masuk dalam perjamuan kudus Persekutukan roti ini dengan tubuhmu Cawan anggur minuman ini dengan darahmu Sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati Untuk kami bersekutu intim dan menikmati rohmu di dalam roh kami Tuhan Dalam nama Yesus Amin Terima kasih Terima kasih